Pada episode yang lalu, kita sudah mengulas senjata pelontar granat yang digunakan oleh TNI. Sekarang, di video ini kita akan membahas granat tangan. Dalam sejarahnya, senjata semacam granat sudah mulai digunakan sejak masa bisantium di abad VIII. Pada masa itu, digunakan bahan bakar yang disebut sebagai krik fire yang diisikan dalam wadah tempikar. Di Tiongkok, pada masa dinasti Song, digunakan senjata yang bernama Zhen Tian Lai yang berupa bola keramik yang diisikan bubuk mesiu di dalamnya. Granat berbahan jangkang dari besicor mulai muncul di Eropa sejak abad ke-15. Nama granat sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu pomigranat yang berarti delima. Hal ini karena kemiripan bentuk dan ukuran senjata tersebut dengan buah pomigranat. Istilah pomigranat tersebut mendapat pengaruh pelafalan Spanyol yaitu Granada dan akhirnya menjadi grenade dalam bahasa Inggris. Granat tangan modern dikembangkan di Inggris oleh Sir William Mills di pabrik Mills Mullision Factory di Birmingham. Granat ini bernama Mills Bomb. Granat Mills Bomb digunakan secara luas pada perang dunia pertama dan kedua. Sekitar 75 juta granat ini diproduksi selama masa perang dunia pertama. Pada masa yang sama, pihak Jerman menggunakan granat yang dilengkapi dengan tongkat pegangan. Granat ini disebut sebagai steel hand granat atau stick grenade. Saat ini granat jenis ini sudah sangat jarang digunakan. Granat tangan terdiri dari beberapa jenis. Termasuk TNI juga menggunakan berbagai jenis granat tangan. Jenis yang pertama adalah jenis granat fragmentation atau granat serpihan. Disebut juga sebagai granat defensif. Granat fragmentation adalah jenis granat yang paling umum. Jika disebut kata granat tanpa embel-embel lain atau konteks khusus, maka umumnya yang dimaksud adalah granat jenis ini. Granat serpihan merupakan granat yang ketika meledak melontarkan pecahan logam dengan kecepatan tinggi. Pecahan logam ini berasal dari pecahan cangkang granat tersebut. Umumnya terbuat dari besi cor atau baja. Untuk mempermudah memecah saat meledak sering diberi alur-alur lakukan yang juga berfungsi untuk meningkatkan grip saat dipegang tangan. Karena adanya lakukan ini di Indonesia sering dijuluki sebagai granat nanas. Selain cakang besi, ada juga granat fragmentation yang pecahannya berasal dari lilitan kawat baja. Lilitan kawat baja ini diberi takikan-takikan agar mudah terputus menjadi pecahan kecil saat granat meledak. Salah satu contoh granat jenis ini adalah M26 buatan Amerika Serikat. Granat ini umumnya tampilan luarnya halus sehingga dijuluki sebagai granat manggis. Granat tangan menggunakan sumbu time delay. Granat akan meledak beberapa detik setelah dilemparkan. Mekanisme granat ini umumnya terdiri dari palu pemukul, primer atau penggalak, sumbu, detonator, dan bahan peledak. Pada granat, terdapat pemukul yang digerakkan oleh tekanan pegas. Pemukul ini ditahan oleh tuas, dan tuas ini digunci dengan pin. Saat digunakan, pin ini akan dilepaskan dengan menarik jincin yang terpasang pada pin. Saat digenggam, tuas masih tertahan oleh jari tangan pelimpar granat. Ketika dilemparkan, maka tuas ini akan terlepas karena pegas yang mendorong pemukul. Ketika pemukul mengetuk primer, percikan letusan primer menyalakan sumbu granat. Api yang merambat melalui sumbu ini membutuhkan waktu beberapa detik untuk mencapai detonator. Ketika mencapai detonator, maka detonator akan meledak. Ledakan detonator memicu ledakan bahan peledak utama di dalam granat. Bahan peledak sebagai isian granat umumnya adalah TNT. Ada juga komposisi B, yang merupakan campuran antara TNT dan RDX. TNI pernah menggunakan beberapa jenis granat serpihan. Diantaranya adalah milis pembuatan Inggris dan granat MK2 buatan Amerika Serikat. Saat ini yang digunakan oleh TNI adalah granat tangan buatan PT Pindad bernama GT5 PEA2. Granat GT5 memiliki berat 430 gram dan diameter 50 mm. Granat ini lebih sesuai dengan ergonomi telapak tangan orang Indonesia. Karena memiliki diameter sedikit lebih kecil dibandingkan dengan granat tangan yang pernah digunakan TNI sebelumnya. Granat buatan Pindad ini terbuat dari pesicor dengan isian bahan peledak TNT. Bahan peledak ini diledakkan oleh detonator yang berisi bahan peledak PITN atau Penta Erythritol Tetranitrat. Detonator ini akan meledak dalam waktu antara 4 hingga 6 detik setelah dilemparkan. Ketika meledak, janggang granat akan pecah menjadi pecahan kecil dan terluntar ke segala arah. Jumlah pecahan lukam ini sekitar 1000 putir. Pecahan lukam ini mampu melukai personil dalam radius 30 meter. Granat high explosive atau granat offensive disebut juga granat concussion merupakan granat berdaya ledak tinggi namun tanpa meluntarkan pecahan lukam. Granat jenis ini memiliki isi bahan peledak lebih banyak dibandingkan granat fragmentation. Janggang granat ini terbuat dari bahan plastik atau fiber yang relatif tipis sehingga saat meledak efek serpihannya sangat sedikit. Daya hancur granat hanya berasal dari tekanan ledakan bahan peledak. Sesuai namanya granat offensive, granat jenis ini digunakan untuk offensive atau menyerang dalam jarak relatif dekat. Karena tidak ada efek pecahan lukam, maka relatif aman bagi pelimparnya meskipun dilemparkan dalam jarak dekat. Granat offensive buatan PT Pindad bernama GT5-OFF. Perbedaan dengan GT5-PIA adalah bahan cangkangnya. GT5-OFF menggunakan cangkang dari bahan polyethylene atau plastik. Karena berbahan plastik, maka poput granat ini jauh lebih ringan, yaitu hanya 150 gram. Selain itu, karena cangkang granat tidak terlalu tebal, maka isian bahan peledak TNT di dalamnya lebih banyak. Hal ini membuat efek ledakan granat ini lebih besar. Namun, karena tidak menghasilkan pecahan lukam, radius mematikan dari granat jenis ini lebih kecil. Granat asap adalah granat yang ketika digunakan menghasilkan asap tebal. Asap ini bisa berupa asap putih, hitam, maupun berwarna. Granat asap digunakan untuk signaling atau penanda baik darat ke darat maupun darat ke udara. Juga digunakan sebagai penanda target serangan udara maupun penanda lokasi pendaratan terjun payung. Granat ini juga dapat digunakan sebagai tapir asap untuk menghalangi pandangan musuh sehingga tidak dapat membidik pasukan atau kendaraan yang berada di tempat terbuka. Granat asap yang digunakan oleh TNI adalah buatan PT Pindad yang bernama GT5AS dan GT6AS. GT5AS adalah granat asap untuk tapir asap dengan asap berwarna putih. Sedangkan GT6AS selain warna putih tersedia juga dalam varian warna merah, kuning, biru, oranye, ungu, dan hijau. Setelah pinti cabut dan tuas pengaman dilepaskan, granat asap ini akan menyala setelah sekitar 3 detik dan mengeluarkan asap tebal dengan warna tertentu. Granat ini mampu menyala menghasilkan asap dalam durasi sekitar 25 detik. Granat asap berisi bahan kimia yang terbakar dan menghasilkan asap tebal. Yang umum adalah hexakloroetan zinc untuk tapir asap dan campuran potasium klorat dan laktose dengan pewarna untuk granat asap berwarna. Jenis granat lainnya adalah granat kecut atau flashbang. Granat ini ketika meledak menimbulkan gilatan cahaya dan suara yang sangat keras. Gilatan cahaya dengan intensitas sangat tinggi ini membutakan mata sementara sekitar 5 detik. Suara yang sangat keras menyebabkan kehilangan pendengaran untuk beberapa saat. Selain itu, tekanan suara ini juga mengganggu cairan di dalam telinga yang berfungsi sebagai sensor keseimbangan tubuh manusia. Dengan demikian, ledakan granat ini melumpuhkan kemampuan musuh untuk merespon serangan secara cepat. Granat ini digunakan dalam penyerbuan ruangan ketika granat konvensional tidak mungkin digunakan, misalnya pada operasi pembebasan Sandra. Granat flashbang buatan PT Pindad adalah GT5DE atau Double Effect. Pada bodi granat ini, terdapat lubang-lubang untuk keluarnya ledakan yang menghasilkan cahaya dan suara. Sehingga, setelah diledakan, granat ini relatif masih utuh tidak hancur. Selain jenis flashbang, jenis granat yang tidak mematikan lainnya adalah Sting Grenade atau Sting Ball. Granat ini tidak melontarkan pecahan logam, melainkan melontarkan bola-bola karet keras. Bola karet ini menimbulkan efek yang menyakitkan bagi orang yang terkena, namun tidak menimbulkan luka yang serius. Jenis lainnya adalah granat gas air mata. Granat ini menghasilkan gas yang memedihkan mata dan menimbulkan iritasi. Namun, gas air mata akan kita bahas lebih detail dalam video tentang senjata-senjata non-retal yang digunakan oleh Polri. Pada episode berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis kendaraan truk yang digunakan oleh TNI. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.